Halo, bersumpah lagi dengan saya Abem di asastudio.org sekarang kita membuat tag sebelumnya kita masuk ke composition new composition disini bisa anda beri nama tag kita bisa mengambil salah satu preset yang sudah disediakan kita pilih salah satu kita pakai 6 detik saja disini tekan ok, disini timeline masih kosong saya mau memberikan satu layar new tag disini saya akan tuliskan nasastudio.org saya ke selection tool, dan disini saya berpesan dengan selection tool, setelah itu saya buka segitiga yang berada di layar tag, di transform disini ada position ada x dan y, ada skill ada rotation ada opacity ok, saya mau menjalankan beberapa parameter yang ada disini, di position saya aktifkan keyframe lalu saya kembali ke belakang saya arahkan ke kanan saya sudah mempunyai animasi semacam ini lalu di rotation saya aktifkan keyframe lalu saya pergi ke belakang dan di rotasi saya berikan nilai seperti ini otomatis saya punya seperti ini jika anda ingin melakukan beberapa hal yang lebih menarik lagi anda bisa masuk ke animate disini ada banyak parameter anda bisa mengaktifkan salah satu mungkin saya mau memberikan RGB di RGB maka langsung tercipta animator 1 dan disini ring selection 1 saya buka ring selection 1 dan disini ada start oke seperti itu saya mau mengaktifkan keyframe di start dan saya kembali ke belakang dan disini saya memberikan nilai 100% otomatis saya mempunyai seperti ini dan di area fill color saya aktifkan keyframe lalu di daerah sini saya memberikan warna berbeda mungkin biru dan disini saya memberikan nilai mungkin orange saya mempunyai animasi semacam ini sekarang di after effect juga sudah disiapkan preset anda bisa mengeluarkan di window effect and preset disini sudah disiapkan beberapa preset tentang tag disini animation and preset anda pergi ke tag folder tag anda buka dan disini banyak preset yang sudah disediakan oleh after effect cara mengaktifkan adalah sebagai berikut kita buka efek yang bersangkutan disini ada banyak preset wow anda bisa membuat banyak animasi pada tag anda di area ini saya mau mencoba satu saja dan caranya kita aktifkan preset lalu kita drag ke layar tag kita oke seperti itu otomatis kita langsung mempunyai animasi dari efek yang bersangkutan oke semacam itu dan efek yang baru kita masukkan tidak akan menghilangkan efek yang sebelumnya kita sudah masukkan di after effect oke saya undo ctrl z dan saya kembali ke preset lalu saya memberikan jangan terlagi mungkin disini ada blur saya buka blur oke mungkin blur transporter saya masukkan transporter dan saya menjalankan keyframe seperti ini jika kita buka transporter animator maka akan ada semacam ini disini ada range selection kita bisa mengklik keyframe yang paling belakang di offset di daerah transporter animator dan kita bisa ctrl z untuk mengkopi lalu kita pindah ke slider sebelah sini lalu ctrl v untuk paste mempasti keyframe tersebut otomatis keyframe itu berada di awal lalu blur dan akan muncul lagi anda bisa mempercepat keyframe dengan memajukan ini anda akan mempunyai beberapa keyframe yang cepat sekarang jika di playback anda bisa menekan angka 0 pada keyboard dan otomatis after effect akan langsung mengkalkulasi animasi yang sudah dilakukan oke sekian pengenalan tentang teks dan kita akan berjumpa lagi dalam materi berikutnya salam terima kasih Terima kasih.